Halo selamat siang bosku ini saya nemu lagi hijet nih ternyata hijet itu ya penggemarnya banyak karena kemarin aku posting tuh viewernya kalau gak salah lebih dari 8000 viewer cuman karena kemarin barangnya terlalu bagus jadi ya si pemakainya juga sayang katanya kalau mau dijual dan hari ini saya nemuin lagi nih hijet tahun 84 kondisinya juga bagus karena ini yang punyanya anak bengkel jadi urusan mesin kaki-kaki segalanya bisa dijamin lah kualitasnya dan ini baru beres ngecat warnanya abu dok kalem banget ya kalem tapi agak-agarang gimana ya ya udah lah kita kita puterin dulu aja nih sambil aku apa terangin speknya jadi mobil ini hijet tahun 84 pelatnya itu pelat E dan kebetulan pajaknya juga panjang sampai bulan tiga ganti pelatnya sampai tahun 2022 ini lampu juga masih orisinil diganti ya orisinil semua terus grillnya juga dan ini ada emblem hijetnya lampu juga masih terpasang dengan rapih kita puterin catnya juga lulus bagus banget nih warna abu dok atap juga bagus dan ini kayaknya masih ngaling banget bos you waduh udah kayak kaleng kerupuk nah ini tipis tapi masih tipis lah ini nih bannya juga baru ganti sama pelatnya pelat belimbing ya ini ukuran R3 eh R12 sorry R12 kaki-kaki baru semua katanya dan ini harganya nggak mahal lah ukuran mobil antik tahun 864 dengan kondisi yang sangat bagus diposting dengan harga 26 juta rupiah aja dan eh biasanya kalau mobil kayak gini tuh nomor rangkanya suka hilang tapi kalau ini masih utuh masih utuh begar interiornya juga bagus dan audionya udah pakai power sama subwoofer kaki-kaki baru semua ini dibawa ngebut enteng banget dan ternyata sirnya meskipun belum pakai power sharing tadi aku cobain sebentar entengnya minta ampun ya wis kita puterin dulu aja aduh tempatnya sempit banget eh nah ini dia tampak dari samping si hijetnya tar masuk nggak nih bodinya masuk nah ini masuk semua nih bodinya nih oke nanti kita lanjut setelah motorin mobilnya kita lanjut ke interior sama mesin mesinnya juga aduh bagus banget tadi saya cobain masih empuk masih enteng lihat belakangnya juga masih rapih banget ya ini bagasinya di bawah nah bukannya seperti ini di belakang ini ada sound nah kalau kalian lihat ada sound lumayan panjang tadi cobain musiknya juga kenceng banget bisa ajep-ajepan di dalam mobil ini hijetnya tampak dari belakang seperti ini oke kita langsung masuk aja ke kabin baris pertama oke ini dia tuh lihat bosky door trimnya juga bagus lah ini sangat layak buat dilihat bawahnya juga aduh ini mobil mulus banget ya bawahnya juga masih rapih nggak ada kropos tuh rapih banget pokoknya ini mobil saya juga demen lihatnya dan ini ternyata udah pakai booster booster rem kecil ya jadi remnya nggak terlalu berat setir original panel panel skidometer semuanya original dan ini pakainya angin ini pakainya angin jadi AC nya kalian kalau misalkan dari sini kurang tinggal bukain aja kacanya biar tambah gede anginnya oke ini bangku baris pertamanya kita lihat dari sini nah tuh kita lanjut kok kiri nanti kita cobain mesinnya ya tuh lampunya juga masih bagus tuh bosky ini dia baris pertama di kabin penumpang lihat door rimnya cakep banget baris dari orangnya juga masih mulus sama kayak yang sebelah kanan di bangku supir ini juga kakinya masih cakep tuh udah ini laci baris pertama maklum orang bengkel jadi dia stok ini peralatan peralatan buat panggilan dadakan oke ini bangku jok baris pertamanya masih lembut ya cuman nih agak sobek sobek dikit wajar lah namanya juga mobil tua yang penting mobilnya nyaman dikendarain dan masih bisa dibawa ngebut oke ini bangku baris keduanya tuh harap maklum bawa peralatan bengkel bukan karena mobilnya sering bermasalah karena dia sering ada panggilan buat beresin mobil tapi kalau kondisi mobil ini sih mantap banget nah ini kabin baris kedua sebenernya ini katanya bangkunya ada nih cuman dicopot biar biar kabinnya lega nanti bisa dipasang lagi dan ini bisa di retrek maju mundur retrek itu maju mundur atau apa ya apalagi lah ini kalau dipasang bangku bisa di maju mundurin nah ini dia powernya kalau kalian lihat tuh powernya ada di bangku baris belakang ini suaranya kencang banget aku coba kencangin suaranya nih ini kebetulan pakai aux kemudian aku pakai volume ini waduh waduh suaranya henteng banget aduh ada yang telepon lagi lupa saya nggak mau dipakai mode pesawat jowis terusin dulu aja nanti yang telepon saya angkat habis selesai video ini kita lihat mesinnya bos yuk kita lihat mesinnya ya boleh sih bukannya oh iya gini oke lihat tuh rapi banget bos yuk dan ini nggak ada garing banget nggak ada netes cuman kotor-kotor dikit wajar lah rapi banget kita cobain mesinnya deh tuh oke cuman 26 juta bos yuk boleh dinego tapi nggak banyak oke kita coba nyalin mesinnya oh iya ini udah pakai sentralok dan nih kunci sentraloknya ada disini nih kalian bisa lihat cekruk tuh tuh mantep oke kita coba nyalain mesinnya ini sih tadi aku cobain masih cekur tuh waduh cekur dan ternyata dia pasang RPM di sebelah sini RPM dan speedometer nya ini nggak ada tapi yang penting sih temperatur sama ampere bensin ini ini nyala oke kita lihat mesinnya sambil dengerin suara raungannya dari kabin belakang eh lupanya kunci ya kunci tadi sebenarnya pakai ini sentralok manapun sini harus pakai ini kalian lihat oke udah kebuka tuh sentraloknya ini dia kita dengerin suara mesinnya waduh ini masih enteng ya dimana sih tempat gas ya kita coba dengerin raungan suara mesin si hijet ini ini oke masih sangat halus lembut dan mobilnya ini terawat banget jadi kalian nggak usah khawatir buat ngambil mobil antik ini ini jarang-jarang sih saya nemuin mobil tahun 84 tapi kondisinya masih murus gini dan harganya juga mas sangat murah coy cuman 26 juta aja memang pasaran di luar banyak yang posting harga murah tapi kalian harus peka terhadap kondisinya apalagi mobil-mobil yang bermasalah kadang dibenerin tuh susah buat balik lagi ke kondisi normalnya oke ini dia nomor rangkanya masih kelihatan dan itu nomor mesinnya juga masih bersih terakhir kita lihat dari kenalpotnya apakah masih ngeluarin asap atau nggak oke ini dia kenalpotnya udah ganti racing HKS tapi nggak masih lembut lah nggak terlalu berisik nih Bos Yu ya mau ditongkrongin sampai tua pun nggak ada ini nggak ada asapnya kayak mobil aman oke sementara itu aja dulu kalau misalkan kalian berminat dengan mobil ini cuman 26 juta aja kalian tinggal pakai bisa langsung hubungin nomor yang ada di bawah keterangan video ini ini dia kita lihat dari depan deh sambil melutup videonya aku puterin dulu nih buat yang terakhir kalinya silahkan Bos Yu yang berminat langsung aja sebelum diambil orang kadang-kadang kalau aku posting tuh suka langsung ada yang DP-in biar cepat langsung ya wah terima kasih banyak yuk